Halo, ketemu lagi di channel Wagista Tutorial, teman-teman ya. Langsung saja the point, saya akan menjawab pertanyaan dari komentar, yaitu bagaimana cara setting transpose ya. Nah, sangat mudah sekali teman-teman, sangat gampang sekali. Nah, di sini kan ada transpose ya. Nah, settingnya langsung saja sangat simpel. Teman-teman, langkah pertama bisa klik langsung direct access ini ya. Direct access, sudah seperti ini muncul. Langsung tekan transpose ya, yang plus. Nah, jadi begini ya. Saya ulangi ya, saya ulangi lagi. Pencet direct access, transpose. Maka muncul seperti ini. Di sini ada tiga kolom. Ada kolom master, keyboard, dan song. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, bagaimana, apa master itu? Jadi, master itu adalah ketika kita mentan-push. Gini, maka semuanya ikut. Keyboard ikut ya. Keyboard ikut. MIDI juga ikut. Nah, contoh misalkan semua. Kita akan mencontohkan di sini. Saya akan menggunakan midi misalkan. Nah, ini kan. Nah, ini kan, ketika kita ditan-push. Ini kan main di sini ya. Kita akan teran-push di contoh Sambi Play. Nah, kan naik ya. Semua turun. Nah, jadi, midi-nya ikut, keyboard-nya ikut ketika kita mentan-push. Ini, master. Nah, kalau satu persatu, misalkan ini keyboard doang. Dia ditambah ya. Satu. Jadi, yang naiknya keyboard doang. Yang ini nggak ikut. Saya akan contohkan ya. Nah, sini. Akses. Nah, kan. Dia sendiri. Keyboard sendiri yang akan naik sendiri. Nah, gitu teman-teman. Dan sebaliknya. Sama kalau somnya di-tai naik. Berarti yang keyboardnya nggak ikut. Gitu, teman-teman. Oke? Gampang sekali, bukan? Gampang sekali. Gampang sekali. Pokoknya, silakan mencoba. Dan selamat. Apa? Bereksperimen ya. Nah, jangan lupa. Yang belum like, subscribe, komen di channel Wagista Tutorial. Ya. Kita ketemu lagi di next content. Yang mau bertanya atau mau sharing, silakan isi kolom komentar. Jangan lupa. Yang belum like, subscribe, dan komen. Silakan. Monggo. Pokoknya, kita ketemu lagi di next content. Salam silaturahmi. Salam musisi. Salam satu hobi. Wassalam.